Intro Timnas Voli Putri Indonesia dipaksa tanpa meraih satu kemenangan sepanjang turnamen Sive League 2024. Indonesia lagi-lagi tak kluk dari Filipina pada laga terakhir di putaran kedua Sive League 2024. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang sempat dua kali memimpin harus tumbang usai berjibaku selama lima set penuh. Berlaga di Korat Cacai, Nahon Ratchasima, Thailand, Minggu, 11 Agustus 2024, Indonesia kalah dengan skor 23, 25, 20, 20, 25, 25, 16, 20, 25, 10, 15. Jalannya Pertandingan Pelatih Camnandokmai menurunkan Starting Six, Megawati Hangestri Pertiwi, Arselan Waripurnama, Tisha Amalia, Wilda Siti Nur Fadilah, Nurlayli Kusumah, Maradanti Namira Tegaryani, serta Indah. Guretno sebagai Libeor. Filipina mampu selalu mencetak poin lebih dulu untuk memimpin satu angka, tetapi Indonesia juga berhasil memaksa menyamakan kedudukan hingga skor berimbang pada 4-4. Momentum akhirnya didapat Indonesia dengan memimpin 3 poin pada skor 7-4. Satu spike keras menyilang dari Arsela membantu Indonesia tetap unggul 3 poin pada teknikal timeout pertama dengan skor 8-5. Namun, Filipina mampu memangkas ketertinggalan menjadi dua angka saat memasuki pertengahan laga. Keuntungan didapatkan Filipina usai dua servis beruntun dilakukan pemain Indonesia yakni Nurlayli dan Megawati. Meski demikian, satu spike Arsela dari posisi 4 mengamankan keunggulan 3 poin untuk Indonesia pada skor 16-13. Setelah itu, servis error kembali dilakukan pemain Indonesia, kali ini kesalahan dilakukan Wilda saat float servis yang terlalu memanjang. Indonesia yang tercatat melakukan 9 kali error akhirnya berhasil menutup set pertama dengan kemenangan lewat 2 kali serangan Arsela. Pada set kedua, satu serangan pertama Megawati berhasil membuka keran skor Indonesia. Indonesia mendapatkan keunggulan cukup nyaman hingga teknikal timeout pertama dengan memimpin pada skor 8-4. Keunggulan bahkan sempat diperbesar menjadi selisih 5 poin pada 9-4. Tetapi, Indonesia goyah. Filipina berhasil menyamakan skor pada Desember 12 dan bahkan balik memimpin pada teknikal timeout kedua dengan skor 16-15 usai serangan Arsela berhasil diblok oleh Vivi Sarma. Indonesia gagal mengejar ketertinggalan, sementara Filipina berhasil menang dengan skor yang sama seperti diraih Indonesia pada set pembuka. Memasuki set ketiga, kedua tim saling berbalas poin sampai skor berimbang pada 4-4. Namun, momentum kembali didapat Indonesia dengan memimpin selisih 5 poin pada skor 9-4 hingga 11-6. Filipina sempat memangkas ketertinggalan menjadi 2 poin usai mencetak 3 poin beruntun pada 9-11 hingga 10-12. Meski begitu, Indonesia menjauh untuk memimpin cukup nyaman pada teknikal timeout kedua dengan skor 16-11. Serangan Megawati dan Nurlayli serta blok Indonesia yang kian efektif terus memperbesar keunggulan atas Filipina menjadi 21-12. Filipina sempat mengejar untuk mengubah skor pada 16-22, tetapi Indonesia segera merebut 3 poin beruntun usai mengambil timeout. Tip bol dari Megawati berhasil mengecoh pemain Filipina untuk kembali membawa Indonesia berada dalam posisi unggul. Pada set keempat, permainan Indonesia kembali menurun hingga akhirnya Vietnam berhasil memaksa pemenang laga ditentunkan sampai set terakhir. Pada set pamungkas, start yang tidak baik dari Indonesia usai tertinggal duluan dengan skor 1-5 hingga 2-7. Rotasi akhirnya dilakukan Camnandokmai dengan memasukkan Junaidah Santi. Upaya tersebut efektif bagi Indonesia usai 3 poin beruntun berhasil dicetak Junaidah Santi lewat bola serangan. Tetapi, Filipina masih unggul dengan skor 8-5 pada interval. Indonesia masih menjaga jarak ketertinggalan dua angka pada skor 9-1, tetapi Filipina justru mencetak match point duluan dengan skor 14-10. Satu poin kemenangan akhirnya didapat oleh Alisa Solomon. Terima kasih telah menonton! Jadwal Sive League 2024 akan memasuki hari pamungkas lag kedua, di mana tim Nasvoliputri Indonesia bakal bersuah dengan Filipina. Laga Indonesia versus Filipina pada lag kedua yang digelar di Chachai Hall, Nahon Ratchasima, Thailand, Minggu, 11 Agustus 2024, diprediksi bakal berjalan lebih seru. Meski skuad Sri Kandi Merah Putih belum mengecap kemenangan, tetapi permainan mereka jauh lebih baik dibandingkan pada lag pertama Sive League 2024 di Vietnam, pekan lalu. Kehadiran Nurlayli Kusumah di Ningrat dan Tosher Tisha Amalia Putri memang benar membawa dampak dalam serangan Indonesia. Di topang Tisha yang merupakan rekan setim di Jakarta Elektrik PLN, Nurlayli mampu membantu Indonesia mengebrak pertahanan lawan. Ini kembali terlihat ketika Indonesia melawan tim Tuan Rumah Thailand. Duet Nurlayli dengan oposite utama, Megawati Hangestri Pertiwi, mungkin memang belum cukup untuk dibilang menggigit. Namun, secara kolaborasi permainan, gebukan mereka sukses membuat lawan ketar-ketir. Dengan meminimalisir error, mungkin variasi serangan keduanya akan menjadi kunci tatkala nanti bersuah dengan Filipina. Modal bagus juga sudah dimiliki Mega yang pada lag kedua ini konsisten jadi penggendong tim dengan menjadi penyumbang poin tertinggi. Bahkan saat melawan Thailand, pemain yang akan segera melawan kembali ke Liga Voli Korea 2024 itu sukses jadi top scorer. Mega membukukan 22 poin, tertinggi pada laga tersebut dan melampaui outside hitter andalan Thailand, Mok Sri Chachuan, yang membukukan 18 poin. Adapun Nurlayli berkontribusi dengan 7 poin. Duet Mega dan Nurlayli mungkin akan bisa terlihat lebih padu ketika menghadapi Filipina di laga ketiga nanti. Sebelumnya, Filipina juga harus mengakui keunggulan Vietnam dengan kekalahan 0, 3, 16, 25, 20, 25, 22, 25. Indonesia masih unggul atas Filipina berkat sempat mencuri satu set saat lawan Vietnam. Sedangkan Filipina sudah menelan dua kekalahan straight set secara beruntun yang membuat mereka masih menjadi juru kunci kelasemen Sivelik 2024. Dibandingkan pertemuan di pekan lalu, permainan lebih variatif dari Indonesia bisa mendatangkan perbedaan cukup signifikan. Indonesia jelas tak mau kalah lagi. Dengan momentum yang sudah terbangun, kemenangan atas Filipina di laga terakhir menjadi harga mati. Performa saya terus membaik. Permainan tim juga baik tadi. Harus menang lawan Filipina, ujar Megawati bertekad. Terima kasih telah menonton!